saya mau ke Hatim komputer pesawat ada 2, ada di sebelah kiri dan sebelah kanan di sisi kopalat, akan saya pencetin spasi 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 pakai titik, kalau itu dipencet titik, keypadnya nggak bisa dipencet-pencet tinggal dipencet titik 1 kali, terus pencet spasi, terus tarang tombolnya nggak bisa dipencet kenapa itu? nggak tau kan gua ngapain? nggak tau nggak bisa dipencet dari tadi lu tuh parah bener pesawat dari bener-bener jadi rusak kalau gitu lu nggak bisa terbang, semuanya gua yang terbang lah pernah loh kejadian kayak gini, gua nggak pernah iya sih, itu pertama kali Beb kenapa itu kira-kiranya itu Mas? pancangan macam itu Beb Halo guys, selamat pagi kembali dengan Captain Vincent salam protein hari ini saya baru saja sampai vlogs nggak tau perasaan saya, lagi pengen nge-prank co-pilot nggak tau apa yang saya mau prank wih! sama siapa? wih, luar biasa! oke, oke, oke halo, apa kabar? siap? nyata dia yang gua prank hari ini prank dia wah ini jagoan ini, tos dulu nah ini jagoannya ini oke, kemana kemana dan? saya mau ke hatimu wuh, udah ada lagi sih oh udah ada ya? udah bisa ini oh jadi punya siapa ini? punya Captain? wap, 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 wap oh gitu ya? bisa saja, halo apa kabar? Benny, oke siap, Benny ya, Andi oh iya, ada tugas saya untuk halo mbak, ini baru ini saya baru pertama kali lihat ini dulu kamu ada makanan di sana, kamu mau rencananya buat traktir saya ini kamu kebalik ya? sekali-sekali saya dong oh iya sah ya? nol, Captain Vincent non-alkohol biasanya sih saya ajakin para subscriber hari ini saya mau coba ngajakin para pramugari mbak, salamnya salam apa? salam Roten! iya, salam Roten guys luar biasa, Batik Air untukmu jadi prank yang akan saya lakukan adalah komputer pesawat ada 2, ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan notabene, bisa di pencet dari sebelah kiri dan sebelah kanan juga nah, rencananya di sisi kopalat akan saya pencetin spasi-spasi-spasi-spasi pakai titik biasanya, mereka nggak tahu kalau itu di pencet titik dan kipetnya nggak bisa di pencet-pencet lalu saya akan lanjutkan penerbangannya saya bilang kamu nggak boleh terbang nanti kita lihat reaksinya seperti apa jadi guys, ceritanya saya baru pertama kali naik bis ini nih ya bus 4, bus 4 di sebelah kiri ada Bush Khalifa kamu periksa bawah ya? ya kamu periksa bawah? ya hai, apa kabar? Ken baik-baik apa kabar Ken? salam Roten hai, apa kabar? ayo, apa kabar bro? ini saya mau masuk dulu soalnya saya mau mulai nge-prank harus dipersiapkan dulu pranknya jadi komputernya ada 2 guys 1 di kiri dan 1 di kanan, 2-2 bisa digunakan biasanya yang terbang akan digunakan hari ini saya akan terbang ke Labuan Bajok jadi saya akan mengisi semuanya dari sini cuma saya kerjain dulu dianek biasanya kan kalau kita mau pencetnya biasanya gini nah, abis dipencet kan mau, terus bisa di klik nah sekarang saya kerjain dulu dianek tinggal dipencet titik 1 kali terus pencet spasi terus nah sekarang, tombolnya nggak bisa dipencet lihat tuh, nggak bisa nggak bisa dipencet nah jadi kameranya akan saya taruh ke sini tempat biasa saya taruh kamera ya, adepnya rada ke depan begitu dia nggak sadarlah terus LED kita matikan jadi kita akan lihat bagaimana dia sampai tuh ada pesawat batik tuh, masuk tuh kan kamu pernah terbang kering dulu ya ya kangen nggak? kangen sih wabuan baju saya terbang yang mana gitu ya? gua terbang duluan lah Jakarta, lajuan baju gua yang terbang ya tapi tolong di-preferin ya oke, siap iya air terdapatkah? air terdapat sebelum? sebelum ya belum ya? iya oke, siap, makasih apa itu? nggak mau gua ngapain? nggak tau, nggak bisa dipencet dari tadi coba lu, gua kontak dulu deh bentar ya coba lagi coba mana-mana, nggak mau gua ngapain bro nggak tau, saya baru berbubut ini bisa pencet ininya iya ini bisa lihat nih di petang nggak bisa nih, mau maru juga nggak bisa nih coba punya gua bisa punya petang bisa loh tadi nggak kenapa-napa loh, mereka pesawat baru terbang loh mendalung di sini ini petang sisi bisa petang sisi bisa loh iya deh, kok nggak bisa ya lu tadi pencet sesuatu kali nggak, ini tadi saya baru masuk ke Q3 gimana ya? sini sini, gua tetap jangan pakai yang di sini, gimana sih ngapain nih tadi? wah ini jangan sampai begitu nih, kalau nggak gua yang disalahin nih dimanapun juga, biasanya kapten yang kena ngapain itu? gimana nih ya ini jahat gua nggak bisa enggak jahat nggak bisa? jahat bisa sih, menjadi ini gua nggak bisa ketiknya nih ketiknya nggak bisa wah, kalau gitu lu nggak bisa terbang, semuanya boleh terbang lah jahat, buat apa-apa ya? panggul teknisi, panggul teknisi mana teknisi? nggak bisa, Pak Pak, Pak mau merding langsung aja boleh-boleh minta tolong panggil teknisi panggil teknisi lu salah-salah pencet kali bro, lu hati-hati kalau pencet-pencet gini ya, tuh misalnya jadi rusak iya nggak pernah loh kejadian kayak gini, gua nggak pernah iya sih, ini gua pertama kali ya kencangan nggak lu tadi pencetnya? iya kali nggak apa, tadi kedudukan kali? ada yang duduk sini kali? nggak ada ya nggak lah, yang duduk mah nggak aduh, gua pusing deh kalau di pesawat normal-normal, pencet-pencet itu gua pusing bener deh katanya lu mau jadi kapte gua harus bisa dong selesai hal-hal seperti gini ini harusnya hal-hal kecil nih kita panggil mana, teknisinya mana coba nah lu, kerjain disini dulu, tolong siap gua mau cari teknisinya 2 bentar saya disini aja kan, Pak ya bingung deh pesawat bener-bener bisa jadi kayak gini sebenarnya nggak kenapa-napa jadi begini gua bingung ngapain sih tuh pesawat ada apa-apa nih, gua yang digantung tau gini kalau ada rusak ini, gua yang dicari kenapa pesawatnya rusak mas, tolong teknisinya panggil mas iya tunggu kapten, bilangin sekarang seumur gua terbang, itu tombol nggak pernah rusak bro iya nih, baru kali ini nih apalagi dipencet-pencet gini aja mau lagi lu pencet-pencet nih, matpland, ratnaf nya mau semua cuman hurufnya huruf sama kartanya nggak mau kita kalau pakai barang itu, kita mesti bertanggung jawab habis pakai kita bersihin lagi kita rapihin lagi make sure dia tidak ada yang rusak kan nggak enak, dipikirnya kru yang sebelumnya tadi yang rusak ini kan dipikir kita juga kan nanti next crewnya dia bilang loh kok ini di pencet nggak bisa siapa yang terbang? Captain Vincent sama Mas Adik maaf ya bro, kalau begini kalau ini bisa ada salat saya nggak tahu nih, bisa dipencet iya makanya jangan pecicilan, dipencet-pencet semuanya kalau lu, kau perhatian semua mau dipencet, gua juga bingung deh lu monitor aja, calling siap maaf ya bro ya nggak tahu, jadi gini jadinya mana ini engineer tuh nggak ada bergantung nih pesawat sudah mau boarding ya nggak apa-apa sih, pesawatnya bisa terbang pakai satu ini cuma kamu aja nggak kembali yang terbang maaf ya bro hmm lain kali nggak pencet-pencet air iya pencet tuh harus, cuma jangan kasar mungkin pencetnya kekencangan kali jadi, jadi kosnet dalamnya itu kalau pencet-penceng, barang apa juga rusak bro ini saya bukan nuduh ya ini cuma analisa saya loh ya ini kalau di pencet-penceng ini, takutnya kosnet kosnet gitu ya takutnya kan, dikawatirin kan kosnet Halo Kapit Halo, Pak Kim kamu ke sini sebetul dong siap, silahkan Mas iya iya, silahkan mas ini, tolong cekin dulu deh punya co-pilot eh coba-coba, keluar dulu mas ini nggak bisa dipencet, mas MCDU-nya nggak bisa dipencet saya nggak tahu kenapa ini iya ini yang nih? coba, iya kalau yang ini oke ini mana berapa serah, go ahead yang ini bisa ini tadi, diapain mas? nggak tahu mas, saya baru dateng tadi, udah kayak gitu kan tadi kayak biasa sih, bisa ya sih iya makanya nggak pernah, saya juga kejadian kayak gini nggak pernah bisa punya gua mah ini nggak bisa sama sekali kenapa itu kira-kira itu mas? bisa karena kencangan pencet ya gitu ya? iya lu kencingan kali tadi pencetnya ya? waktu pertama lu pencet kenceng kali nggak tahu kan masih ganti nih kalau kayak gini ganti? tapi udah boarding lagi ramah nggak mas gantiin? bergantung ya oh tapi sih bisa, kita tetap terbang pakai satu di sebelah kiri, punya bisa punya gua normal sih ya nggak apa-apa sih, gua bisa terbang pakai satu doang gua nggak ngerti apa yang lu kerjain lu tuh tarah bener pesawat dari bener-bener jadi rusak, gua juga nggak ngerti itu oke, saya minta ngabit saya nggak tahu habisnya nih, kenapa bisa begini nih, nggak sih aku ceknya dari kiri, jangan sakit ya kalau nggak ada sebab, mana mungkin ada akibat sih mana mungkin gimana ya? tapi lu sadar atau nggak? lu sadar nggak kalau lu lagi kena prank? ini nggak apa sih? oh, masa kenapa prank ya? ini nggak bisa di pencet lho mas, ini gimana mas? tinggal di clear aja iya, tinggal di clear mah bro tapi nggak bisa kenapa gua nggak mencet ini tadi ya? ah, bisa lah ah, kayak apa? masa di prank saya habis itu sombong sih ya wah wah nah, dia udah keringat dingin gila, ini rusak nggak tahu ya, kamera ini on lampunya LED, gua matiin kandesan, kiranya udah siap-siap buat apa gitu-gitu ternyata sekarang udah nyala iya, memang standarnya memang kayak gini tadi gua geser dikit pas pagi lu nggak sadar hahaha soalnya kopalut paling belagu nih hahaha belagu jadi guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini mudah-mudahan video ini sangat menghibur buat kalian jangan lupa untuk hit like dan subscribe dan juga follow Instagram saya at vincentraditya at vincentraditya at vincentraditya tanpa spasi hahaha ya thank you guys, sampai jumpa di video saya berikutnya bye bye tuh kan, banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan ayo kita follow at vincentraditya abone ol